Saya Yongki, saya tahun 1983. Mungkin singkat saja, Gus, memang waktu 50 tahun reuni tahun 2007, itu kita berusaha untuk melakukan dokumentasi. Jadi saya, Dodi, Samuel Rismana, itu kita men-scan hampir beberapa banyak album yang ada di Biara Dominikus. Jadi sampai hari ini foto-fotonya masih ada, termasuk tadi yang dijelaskan oleh Koloki, itu mudah-mudahan bisa dipakai buat bikin museum satu hari buat Dominikus. Lalu saya cuma mau cerita sebetulnya tidak banyak. Jadi dalam perjalanan memang banyak reuni yang kita selenggarakan sejak 50 tahun Santa Maria tahun 2007 itu, di mana memang sebetulnya tidak hanya SMA, tapi juga kita merangkul yang kebetulan mungkin pernah sekolah di SD, SMP, dan TK bahkan. Makanya foto-fotonya juga beraneka ragam, termasuk guru-guru dari TK sampai dengan SMA. Kalau bicara mengenai sejarah, karena sudah banyak yang nanti lebih pakar, saya cuma mau sedikit cerita, ini the one and only. Jadi tahun 1976 itu kita lulus SD, Santa Maria. Angkatan saya tahun 1976 lulus SD, 1977 masuk ke SMP. Ada sedikit sejarah, namanya sejarah kan boleh diceritakan yang baik dan kurang baik. Jadi waktu 1976 itu lulus SD, Santa Maria ada empat kelas. Tiba-tiba waktu masuk ke SMP, ada sekitar 40 orang itu tidak ada. Tidak masuk ke SMP, Santa Maria. Jadi mereka ternyata masuk ke dalam program asimilasi, jadi dipindahkan ke sekolah negeri. Karena ini program pemerintah, saya pikir memang itu, saya pikir ya pada waktu itu kenapa begitu ya. Tapi bagusnya bahwa kemudian dari 40 orang itu mereka pindah ke SMP negeri 1, 2, 3, 4. Dipindahkan, dibagi merata. Dan kita juga menerima teman-teman dari SD negeri ke Santa Maria, ke SMP Santa Maria. Kemudian program itu berjalan hanya setahun. Jadi saya sempat interview waktu itu teman-teman kalau dari Uni, bagaimana pengalamannya dan kenapa kemudian dihentikan. Jadi begitu pindah dari SD Santa Maria, pindah ke SMP, yang 40 orang itu. Di SMP Santa Maria, di SMP negeri 1, 2, 3, 4 itu waktu mereka pindah, itu mereka kebanyakan jadi pegang ranking di SMP negeri itu, yang dari XS di Santa Maria ya. Jadi dipindahkan untuk kepentingan asimilasi, kemudian mereka di sana banyaknya di juara gitu, di SMP negeri. Jadi mungkin pada waktu itu depan-teman pendidikan di SMP negeri juga bingung ya, kalau program diteruskan kayaknya jadi tidak memenuhi harapan gitu ya. Jadi itu sejarah yang lucu juga, jadi kemudian programnya hanya setahun. Jadi angkatan saya itu kalau Reuni, itu kita sebutnya Sanma 7683. Karena 76 itu ada satu momentum di mana banyak teman-teman kita tuh quote-unquote jadi dipindahkan ya. Tadinya memasuk SMP Santa Maria, kemudian dihimbau untuk bisa bersekolah di sekolah negeri gitu. Nah ini termasuk pahlawan tanpa tanda jasa juga. Tapi mereka kemudian sampai hari ini kita rangkul. Jadi kebetulan memang kita terus berjalan, dan yang baiknya juga dari teman-teman dari SD negeri yang pindah ke SMP Santa Maria, mereka juga cukup baik ya. Banyak yang berprestasi, dan mereka sangat senang bisa bersekolah di Santa Maria sampai hari ini. Banyak yang sudah menjadi mayor jenderal dan sebagainya. Jadi saya harap memang ini suatu prestasi buat Santa Maria sebagai suatu sekolah yang sejak dulu selalu menjunjung tinggi asimilasi. Kita tidak membedakan golongan dan ras, dan bahkan guru-guru Santa Maria itu menurut saya juga banyak yang non-Katolik, yang kita sangat hormati. Saya rasa dari saya itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.